Jadi disini kalian bisa lihat aku udah berhasil withdraw sebesar 5,6 dolar melalui pembayaran Paypal Dan per hari ini aku udah ngumpulin 3,9 dolar dan masih ada sekitar 0,5 dolar lagi di bagian pending Oke jadi di video kali ini aku mau ngasih tau gimana secara cepat ngerjain tugas CEO di Sproutgeeks Oke langsung aja kita klik kategori Kemudian kita pilih CEO dan apply Nah langkah pertama kalian harus melihat di bagian day rate ini ya teman-teman Kita harus mencari 1 day rate, nah ini dia 1 day rate Kenapa 1 day rate? Jadi 1 day rate ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh si employer untuk membayar ataupun memeriksa hasil pekerjaan kita Jadi dengan kata lain kita bisa mendapatkan bayaran hanya dalam 1 hari Begitu juga 7 day rate Kita bisa mendapatkan bayaran dalam waktu 7 hari Jadi disini aku menyarankan teman-teman untuk memilih 1 day rate ya Nah tips yang kedua di bagian tampilan tugas langsung aja scroll ke bagian paling bawah Disini kalian bisa lihat submit your proof below Jadi semakin simpel tugas yang diminta oleh employer maka semakin cepat pula kalian bisa mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas CEO ini Nah langkah berikutnya langsung aja kalian menuju ke bagian petunjuk tambahan Jadi setiap employer itu memiliki petunjuk tambahannya masing-masing Langsung aja aku buka ini sebagai contoh Nah jadi disini employernya hanya menyuruh kita buat ngeklik iklan dan kunjungi 2 halaman lain yang terdapat di dalam iklan Jadi setiap employer itu memiliki petunjuk tambahan yang berbeda-beda ya teman-teman Jadi ada employer yang menyuruh kita untuk ngeklik iklan di bagian akhir artikelnya dia Ada juga employer yang menyuruh kita buat ngeklik iklan di post pertama dan lain sebagainya Jadi aku selalu ngingetin teman-teman untuk ngecek petunjuk tambahan yang diberikan oleh setiap employer Nah tips berikutnya adalah menggunakan mode incognito ataupun mode samaran Jadi setiap kita mengerjakan tugas kita selalu diminta oleh employer untuk membersihkan history browser kita ya teman-teman Jadi cara cepatnya adalah menggunakan mode incognito sehingga kalian tidak perlu menghapus history browser kalian setiap kalian akan mengerjakan tugas Kalian klik bagian titik 3 ini pilih di bagian new incognito window Oke jadi itulah tips dari aku cara cepat mengerjakan tugas CEO di Sproutgeeks Like video ini jika bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya teman-teman Supaya kalian bisa update terus video seputar Sproutgeeks yang ada di channel ini Nah sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh